Intro Hai para MLers Bertemu lagi dengan saya dalam channel Ori Spot Oke jadi seperti biasa di video kali ini kita akan membahas komentar aneh gak penting dan gak berfaedah dari video sebelumnya Yang akan dibacakan oleh mbak google Dan biar tidak kelamaan langsung saja inilah komentar yang pertama Katanya Yif itu penjaga antariksa tapi kok malah bertarung di land of dawn Itu kan bukan planet asalnya Oke jadi tugas dari Yif adalah penjaga kestabilan dari antariksa Yang lebih sering disebut sebagai Astro Warden Dan berhubung ada alien jahat yang bernama Jazz yang sering menghancurkan planet Maka tentunya hal itu akan merusak keseimbangan Dan udah menjadi tugas dari Yif untuk menghentikannya Oleh sebab itulah Yif terus mengejar dan juga bertarung melawan Jazz Tapi karena Jazz yang sering berpindah tempat dan juga bersembunyi di land of dawn Maka mau tidak mau Yif harus kesana dan bertarung dengannya Meskipun nantinya akan timbul banyak kerusakan sih Tapi hal itulah yang akan dilakukan Yif untuk menghentikan Jazz Dan tentunya bertarung di planet lain demi menangkap sang perusak planet bukanlah tindakan yang ilegal Karena tindakan yang dianggap ilegal dilakukan di planet lain adalah hal yang tidak terduga Seperti halnya yang diucapkan oleh makhluk kuning ini Ingat menjilat gerendel pintu adalah ilegal di planet lain Bukan bukan itu Nah jadi saat kalian berkesempatan mengunjungi planet lain entah itu Mars, Jupiter atau yang lainnya Maka jangan pernah menjilat gerendel pintu Oke next komentar yang kedua Munton sudah buat hero adik kakak tapi kenapa tidak buat hero bapak sama anak? Oke kalau untuk hero adik kakak kan udah lumayan banyak ya Ada Lancelot sama Guinevere yang merupakan hero dari keluarga Barokyu Lalu ada hero adik kakak dari keluarga Paxley yaitu Gusion dengan Amon Yang saat ini masih coming soon Ada juga hero twin elf sister yaitu Karina dan juga Selena Meskipun saat ini mereka berbeda tujuan namun hubungan mereka masih adik kakak Begitupun dengan Leslie dan juga Harley Meskipun Leslie adalah kakak angkat dari Harley Namun hubungan mereka layaknya hubungan saudara pada umumnya Dan sebenarnya masih ada beberapa hero lain lagi sih Tapi untuk hero anak dengan orang tua entah itu sama emak atau bapaknya Sampai saat ini belum dibuatin Dan karena sampai saat ini pun Munton masih belum mengkonfirmasi apakah Kimi itu anaknya Tigreal Ataukah anak dari General Monian yang lain Karena tentunya Munton gak akan sembarangan membuat hubungan kayak gitu Memangnya kenapa bang? Ya kurang etik saja mbak Misal nih Kimi itu anaknya Tigreal Dan saat gameplay Kimi dan Tigreal berada dalam satu tim yang berbeda Jadi mau gak mau Kimi harus melawan Tigreal Dan hal itu tentunya membuat Kimi dicat sebagai anak Duraka yang menyerang orang tua Kasian Kimi sih Tapi ternyata belakangan ini Munton seringkali membuat desain hero yang baru Dan salah satu dari hero baru itu memiliki hubungan ayah dan juga anak dari hero yang udah ada lama di Mobile Legends Lalu siapakah kedua hero tersebut dan bagaimana hubungan dari keduanya Mari kita simak inilah videonya Tapi sebelum itu Di bawah video ini ada tombol untuk berlangganan atau subscribe Silahkan tekan tombol tersebut untuk berlangganan video dari Orrispot Florin Hero support yang bener-bener support ini merupakan hero survei dengan urutan ke 111 Namun pada akhirnya perilisannya di Mobile Legends Original Server menjadi hero dengan urutan ke 109 Hal itu tentu saja membuat perilisannya menjadi 2 bulan lebih cepat Dan tentunya ada 2 hero yang diundur gara-gara Florin dipercepat perilisannya Kedua hero tersebut sudah pasti adalah hero dengan urutan ke 109 Yaitu Amon Yang merupakan saudara dari Gusion Dan juga hero ke 110 yang bernama Valentina Yang bisa mengkopi ultimate skill dari hero lawannya Nah Alisan Munton mempercepat perilisan dari Florin Dikarenakan dia akan dijadikan sebagai hero event 5 tahun Mobile Legends Dan karena hero event maka Florin akan dijadikan sebagai hero gratisan Dengan syarat Nah ada syaratnya nih Tapi cukup mudah Karena kalian cukup login selama 6 hari dari tanggal 10 September sampai 21 September Mau tanggal berapapun terserah ya Yang penting terakumulasi 6 hari login Selanjutnya 6 Florin Exchange Token dapat kalian tukarkan menjadi hero Florin pada tanggal 22 September Dan jangan sampai lupa kalau pada tanggal 21 sampai 24 Kalian bisa login dan juga mengklaim spesial skin dari Tamus Abisa Reaper secara gratis Oh Mantep deh Terutama buat yang suka pake hero Tamus Tapi gak begitu mantep buat yang udah punya skinnya Berarti Florin itu anaknya Tamus Bukan mbak Itu tadi cuma sedikit penjelasan event anniversary kelima dari Mobile Legends Dimana telah disediakan hero baru gratis dan juga skin gratis Dan kalau untuk pembahasan hero ayah dan juga anak tetap bahas Florin Karena dia merupakan hero dengan status seorang anak Sedangkan hero yang menjadi bapaknya adalah Belerik Bang Belerik itu manusia kayu Nah secara tampilan emang beda banget sih Kalau Belerik kan dari ras natur golem Atau yang lebih sering disebut sebagai manusia pohon Hal itu dikarenakan dia berdiri dan juga berjalan layaknya manusia Namun seluruh tubuhnya terbuat dari kayu kayak pohon Dan uniknya lagi Belerik merupakan satu-satunya natur golem yang ada di Land of Dawn Gak seperti ras golem yang lain kita sebut saja Grok yang merupakan stone golem Meskipun kini dia hidup sendirian namun sebelumnya dia hidup berkumpul dengan kawanannya Di atas pegunungan tinggi di wilayah Agilta Drylands Nah untuk mengetahui asal-usul dari Florin kita harus balik lagi ke kisah dari Belerik Dimana dia merupakan makhluk natur golem yang sangat menyukai perdamaian Keberadaannya pun seringkali menjadi penolong bagi para makhluk yang membutuhkan bantuan Gak peduli itu manusia, elf maupun makhluk lainnya semua akan ditolongnya Sebagai contoh, Belerik pernah menghidupkan kembali para penduduk Monian Empire Yang saat itu menerima kemarahan dari Dewa Pencipta Cahaya dan juga kegelapan Bahkan salah satu korbannya adalah Aldous yang saat itu tengah kritis dan hampir sekarat Bahkan setelah itu Aldous mendapatkan kekuatan yang berkali-kali lipat pada tangan kanannya yang sebelumnya telah hancur Setelah itu Belerik juga pernah menyelamatkan pohon besar yang merupakan tempat kediaman dari para elf Meskipun Mia dan juga Estes dapat menahan serangan dari tamus Namun serangan apinya tetap menyebar dan menyebabkan kebakaran hutan yang begitu hebat Dan lagi-lagi dengan mengorbankan hidupnya, Belerik pun menahan api itu agar tidak membakar pohon yang telah seribu tahun dijaga oleh para elf Setelah pengorbanan itu Belerik pun bangkit kembali Selanjutnya adalah saat dia tengah melakukan upaya penyelamatan dengan Lunox dan juga Nathan Dengan tujuan Calistial Palace Karena mereka tahu jika dalam waktu yang dekat para iblis dari Dark Force akan menyerang Calistial Palace Dan itu merupakan awal dari hancurnya kesembangan dari Land of Dawn Keren sih Belerik, apapun akan dia lakukan untuk menyelamatkan makhluk lain Bahkan jika itu harus mengorbankan dirinya sendiri Dan jika kita melihat map Agilta Drylands Di sana nampak sebuah wilayah kecil yang sangat subur dengan nama The Oasis Tempat itu merupakan sebuah lokasi dengan air yang jernih dan juga berbagai macam pohon dan tanaman Yang dibuat Belerik dengan kemampuan spesialnya Hal itu pun dilakukan oleh Belerik dengan tujuan untuk memberikan tempat istirahat bagi pengembara yang kelelahan dan juga keawisan Karena seperti yang kita tahu Wilayah Agilta Drylands merupakan wilayah yang paling tandus di Land of Dawn Yang sebagian besar masih berupa padang pasir Terlebih lagi, jarak antara desa ke desa lainnya sangat jauh Dan sangat terawan terjadi badai pasir Oleh sebab itulah Belerik membuatkan Oasis yang sangat dibutuhkan oleh orang yang tengah melakukan perjalanan Dan tujuan lain dari Belerik membuatkan Oasis adalah Untuk menyelamatkan tanaman kecil dengan bunga yang layu dan hampir mati kekurangan air Dengan kekuatan alamnya, Belerik pun menciptakan air dan juga tanaman untuk menemani bunga layu itu Terlebih lagi, Belerik juga mentransfer energi sihir dan juga energi kehidupannya ke dalam bunga itu Sebelum meninggalkan Oasis, Belerik pun meninggalkan sebuah lentera kecil yang memiliki bentuk layaknya bibit Dengan benda itu, Belerik yakin jika Oasis akan selalu terjaga Namun setelah Belerik pergi, bunga yang diberikan energi kehidupan dari Belerik Berubah bentuk dan menjadi makhluk semacam manusia Yang sekarang kita kenal dengan sebutan Florin Jadi dengan kata lain, Florin adalah anaknya Belerik Karena dari energi kehidupan Belerik lah, Florin bisa hidup dan juga berubah menjadi hero kayak gini Tapi untung banget sih, Florin gak jadi makhluk kayu kayak Belerik Nah, itu yang masih bikin bingung mbak Karena perbedaan elf dan manusia di Land of Dawn itu sangat minim Karena secara fisik mereka itu sama Dan yang menjadi perbedaan utama dari segi fisiknya adalah Bangsa elf memiliki telinga yang lancip pada bagian atasnya Cuma itu aja sih perbedaan utamanya Sedangkan telinga dari Florin sama sekali tidak terlihat Karena tertutup dengan rambutnya yang sangat panjang Tapi unik juga ya kemampuan dari Belerik Dimana dia bisa mengubah tanaman menjadi anaknya sendiri Dan hal itu pun tidak diketahui oleh Belerik Karena lahirnya Florin itu setelah Belerik meninggalkan Oasis Berbeda halnya dengan Florin Dia telah mendapatkan ingatan baik saat dirinya masih berupa bunga Sampai saat dirinya berubah wujud menjadi sekarang ini Jadi Florin pastinya tahu jika Belerik merupakan ayahnya sendiri Lalu apa yang terjadi kalau mereka bertarung? Nah, itu sih yang bikin miris Dimana hero anak dan juga bapak yang awalnya akur tanpa dendam Harus bertarung karena berada di tim yang berbeda Dan dengan pertarungan itu Maka Florin akan menjadi hero Durhaka yang tega bertarung dengan orang tuanya sendiri Tapi bagi Florin yang tahu kalau Belerik itu ayahnya sendiri Kira-kira bagaimana ya cara dia memanggil Belerik Sementara Belerik gak tahu kalau Florin itu anaknya Mungkin Florin akan memanggilnya dengan nama pendek yaitu Beler Masa Belerik dipanggil Beler? Kayaknya lebih pantas kalau dipanggil Rick deh Tapi balik lagi ya Kira-kira Belerik mau gak ya dipanggil Rick? Karena meskipun terdengar keren Namun ada kalanya orang yang gak mau dipanggil dengan sebutan itu Kayak makhluk yang satu ini Ya, oke Itulah tadi sebuah kebenaran dari asal-usul Florin Dimana dia merupakan anak yang tertinggal dari Belerik Dan semoga aja untuk kedepannya Belerik sadar jika Florin merupakan anaknya sendiri Tanpa harus saling menyangkal atau sampai melakukan tes DNA demi menemukan penjelasannya Karena harga dari tes DNA cukup mahal Yaitu sekitar 7-10 jutaan dengan waktu 2-4 minggu Nah, gitu aja Selamat mengumpulkan token Florin agar bisa ditukarkan dengan hero gratis Dan untuk kisah lengkapnya akan kita bahas di lain kesempatan Jadi sampai disini dulu pembahasan kita kali ini Dan tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini Selalu jaga kesehatan dan sampai bertemu di video selanjutnya Salam Horispot Terima kasih telah menonton